Bisa jadi ada dua-duanya, maksudnya pasti ada juga yang cerita. Enggak maksudnya. Ini ada kasus, misalnya ada orang untuk jadi sakti dia harus minum darah perawan. Dan kalau misalnya penjelasan beberapa orang kenapa gue gak pernah kesurupan adalah. Karena lo belum cukur alis? Enggak. Coki Pardede, kita akan membahas hal-hal supranatural. Ya, betul. Nah kayaknya ini orang-orang udah pada tau lah ya bahwa lo tuh posisinya tidak percaya dengan suatu higher power lah. Suatu supreme being atau kreator dan lain sebagainya inilah ya. Kita agak susah menyebut dengan itu nanti takutnya kena. Iya, iya. Supreme being menurut gue udah sangat appropriate. Udah sangat appropriate ya. Iya. Nah, supreme being ini kan salah satu entitas supranatural lah ya. Iya. Nah, supranatural yang mungkin kita bisa sebut dia paling atas nih levelnya. Iya, di hirarki. Iya, dalam hirarki supranatural dia paling atas nih. Iya kan. Dan kemudian turunan di bawahnya ini ada cukup banyak ya. Betul. Layer-layer lagi. Supranatural yang di ibaratnya layer kedua, layer ketiga dan seterusnya. Betul, betul. Salah satunya misalnya mungkin kalau di layer kedua kita sebut saja malaikat. Betul. Kemudian jin. Iya. Nah, mungkin kita masuk ke layer tiga bisa jadi ada kuntil anak di situ. Betul. Genderuong, mungkin bisa masuk layer tiga lah ya. Iya, iya, iya. Tergantung dari mana kita mau menilai layer-layer itu kita menilainya pakai kepercayaan apa kan. Oh iya, benar juga. Cuman kalau cerita-cerita pada umumnya kayaknya ya bisa lah ya. Cerita-cerita pada umumnya ya di agama, eh di kepercayaan tertentu memang layer-nya mungkin seperti itu. Iya, iya. Tapi ada juga yang mengatakan manusia itu layer-nya di atas setan. Beda-beda tergantung kepercayaannya. Oh, enggak kalau manusia kan tapi enggak supranatural. Ini kan kita lagi meranking yang supranatural aja nih. Oh, ini supranatural. Iya, kita bicara layer-layer entitas-entitas supranatural. Iya kan. Nah, Coki kan tadi udah gue sebuti awal ya. Tidak menerima si entitas yang paling atasnya nih. Yang di hirarkinya. Iya. Yang paling atas ya. Iya. Nah, bagaimana dengan supranatural di layer-layer bawahnya ini Cok? Karena kan lu pernah punya program horror juga ya? Masih, masih berjalan. Oh, masih ya. Oke. Masih berjalan sampai sekarang. Fixerum itu. Fixerum. Oke, ada lagi enggak yang lain? Fixerum itu yang kita kontennya itu eksplorasi. Oke. Iya. Jadi kan disitu kayaknya lu ada adegan-adegan atau mungkin ada dokumentasi di mana kelihatannya kayak lu mengalami nih pengalaman interaksi dengan si entitas-entitas supranatural ini. Iya. Nah, apakah dengan lu berinteraksi itu kemudian lu percaya bahwa jadi layer supernatural tertinggi kayaknya enggak ada, tapi yang layer 2, layer 3 mungkin ada gitu. Oke. Jadi gini, kalau program horror gue Fixerum itu kita ada dua fase. Dulu ya gue udah pernah bilang ya, fase Fixerum pertama tuh dimana gue memang masih aktif menggunakan substance, sehingga memang di masa Fixerum itu gue memang sangat merasa ada sesuatu, ada apa, dan yang lain-lain gitu. Terus di fase Fixerum kedua ini adalah fase dimana gue sudah sober. Jadi Fixerum ini konten. Di fase kedua ini adalah fase gue sudah sober. Nah, kalau di Fixerum yang fase-fase awal kalian melihat ada reaksi gue kayak kaget, terus gue mengklaim melihat apa, melihat apa, menurut gue itu dihiraukan aja karena gue berani jamin itu pengaruh obat-obatan terlarang. Nah, kalau di konten Fixerum yang selanjutnya, kalau misalnya lo melihat gue kayak ada panik atau apa, dan yang lain-lain, ya it's called acting. Makanya kan konten, karena konten itu dibikin untuk menghibur. Jadi itu entertainment ya? Itu entertainment semata gitu. Karena, sebelum kita lanjut ke sana ya. Iya. Kadang misalnya gue kemarin baru nonton film di Korea bagus banget, Exhuma. Exhuma. Terus kayak waktu gue bilang gue nonton Exhuma tuh ada yang nyeletuk kayak, masa ateis suka film horror gitu. Ya gue suka film horror, gue suka Conjuring gitu. Gue menikmati itu sebagai konten, gue menikmati itu sebagai hiburan gitu. Tapi gue tidak mempercayainya gitu. Jadi kayaknya kita harus jelas dulu di awal bahwa hanya karena kita tidak percaya, bukan berarti kita tidak menikmatinya ya gitu. Gue menikmati. Ya sama kayak gue menikmati Marvel, gue menikmati DC Universe, gue menikmati yang begitu-begitu kan. Karena ya gue suka dengan ceritanya dan gue suka dengan vibe yang dibawakan. Tapi gue gak percaya gitu. Nah di ekspedisi-ekspedisi gue itu kalau gue kaget, ya gue kaget. Tapi biasanya gue kaget karena memang ya misalnya ada suara binatang atau suara apa. Tapi gak pernah sesuatu yang supernatural kalau gue. Bahkan di beberapa episode itu juga gue pernah men-challenge untuk dibikin keserupan. Tapi memang tidak terjadi aja. Tapi lu udah pernah dicukur alisnya semua? Nah gue gak merasa harus membuktikan sejauh itu sih kan. Karena dari yang gue denger katanya alis itu sungguhnya lama gitu. Masalahnya kalau untung kalau gue bisa lihat setidaknya worth it kan. Tapi kan dari tanda-tandanya kemungkinan besar saya tidak akan melihat nih. Jadi udah alisnya botak. Udah alisnya botak, gue kelihatan konyol untuk sesuatu pembuktian yang gak penting-penting amat juga. Dan ternyata tidak terbukti juga gitu ya. Dan ternyata tidak terbukti juga. Jadi kan gue rasa pembuktian apakah hantu itu ada atau tidak gak worth the risk menurut gue sih. Kecuali konteksnya untuk. Risk untuk lu jadi lebih jelek ya. Untuk risk untuk gue jadi lebih jelek. Tapi memang gue gak tau kenapa ya. Dari mana konsep hantu ini ada gue kurang tau dari mana gitu. Dari mana awalnya konsep hantu ini ada. Tapi gue percaya konsep hantu kayak wewe gombel atau apa. Itu awalnya tuh ada untuk menakut-nakuti masyarakat ke satu value moral mungkin. Iya ya supaya gak melakukan suatu perbuatan yang buruk gitu ya secara moral. Ataupun menjaga keamanan juga ya mungkin. Tapi kalau misalnya kayak malam-malam jangan sembarangan ke hutan gitu kan. Ya kayaknya itu cukup masuk akal ya. Bahwa ada binatang-binatang predator banyak di dalam hutan gitu kan. Atau mungkin anak-anak biasanya. Gue inget banget pertama kali gue kenal apa itu wewe gombel waktu gue masih kecil. Dari pembantu gue. ART sorry. Dari ART gue. Itu fungsinya gue yakin setelah gue pikir-pikir sekarang. Untuk bikin anak-anak di atas jam 6 sore itu gak keluyuran. Sudah gelap lah ya. Ya karena kan narasinya adalah wewe gombel ini adalah seorang sosok perempuan. Yang menculik anak-anak. Terus ya menurut gue banyak hal-hal supranatural itu ada tadinya sih untuk enforce value-value tertentu gitu. Karena kayaknya lebih mudah ngasih tau di hutan ada kuntil anak biar orang gak dateng. Daripada ngasih tau bahaya-bahaya ada gunatang buah sekiannya orang gak takut. Gue gak tau kenapa ya. Iya bener-bener. Ya maksudnya itu bisa jadi ada dua-duanya. Maksudnya pasti ada juga yang cerita. Kucil anaknya. Enggak maksudnya. Tapi lo pernah gak ngalamin kayak gitu kan. Ngalamin horror gitu. Ngalamin pengalaman supranatural. Belum pernah sih. Supranatural by definition apa ya? Mungkin orang mengartikannya jadi gini sebenernya kan konsepnya tuh lo ngerti gak? Konsep supra, kata supra nih. Supra, oke. Sebenernya tuh gini. Tolong di elaborasi. Iya jadi misalnya ada suatu kata ya dalam konteks ini natural. Natural. Nah supranatural itu berarti kayak melampaui natural. Oke. Gitu kayak bentuk super dari natural gitu. Oke, oke. Nah natural itu kan berarti yang bisa dijelaskan adalah hukum alam lah. Betul. Iya. Nah jadi kalau dikatakan supranatural tuh berarti melawan hukum alam nih gitu. Misalnya benda bisa nembus tembok gitu kan. Tiba-tiba hilang gitu. Atau melayang. Iya, iya, iya. Kalau kunci anak kan biasanya melayang tuh ya. Melayang. Katanya atau bahkan gak keliatan ada kakinya. Iya, iya, iya. Iya, pakai gaun putih ya. Walaupun sebenarnya kalau kita pikir-pikir imajinasi untuk cerita-cerita seperti itu sebenarnya cukup terbatas ya. Iya. Kalau kita bandingkan dengan imajinasi-imajinasi karya fiksi tuh udah sangat-sangat kompleks gitu kan. Betul, betul. Iya, misalnya bayangan-bayangan yang ada di dunianya Narnia atau dunianya Harry Potter atau Lord of the Rings. Itu kan bisa lebih kompleks sebenarnya imajinasinya. Tapi kalau cerita-cerita seperti itu biasanya lebih sederhana ya yang diimajinasikan. Nah kalau gue sendiri belum pernah sih mengalami kayak misalnya melihat sesuatu bisa melayang gitu. Nah tapi kalau lu tadi pernah tapi karena under influence ya. Iya, jadi gue gak pernah menghiraukan itu atau bahkan gue gak merasa bahwa itu adalah sebuah pengalaman yang valid untuk diceratakan. Kecuali memang konteks podcastnya adalah entertainment. Oke, jadi karena entertainment jadi lu play long lah ya. Gue play long. Tapi, tapi, tapi kalau misalnya mendengar cerita dari orang yang merasa mengalami ya gue pernah. Pernah? Pernah. Tapi dari cerita-cerita itu sama buat lu kayak anekdotal aja gitu kayak konteks supranatural yang paling tinggi tadi. Iya karena, dan kadang gue gak tau kenapa ya kan. Gue tuh seneng mengintertain idea bahwa dia percaya disitu ada kuntilanak itu. Gue, ya gue gak tau apakah ini baik atau buruk untuk orang itu ya. Tapi, misalnya ada orang dia mengklaim dia melihat kuntilanak. Gue seneng entertain idea itu dengan ngasih sugesti-suggesti karena lucu dan menyenangkan melihat orang bertingkah laku based sama fearnya dan menjadi melakukan tindakan-tindakan yang irasional gitu. Sampai taraf tertentu buat gue lucu gitu. Jadi misalnya contoh. Jadi itu hiburan buat lu. Itu hiburan buat gue. Misalnya contoh, tiba-tiba kita lagi nongkrong, ada orang dateng. Terus dia bilang kayak, eh anjing gue ngeliat kuntilanak disana gini, 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 gini gitu. Gue tidak akan mengiakan, tapi mungkin gue akan bilang, oh memang dulu tuh pernah ada cerita disini gitu. Nah, dan nanti ini selalu hampir selalu gue lakukan ya, tapi ini yang akan terjadi. Kalau gue entertain ideanya, gue kasih cerita seperti itu, nanti sugestinya tuh akan makin gede. Dan nanti pasti out of nowhere, ada orang lain yang akan nyamber ide yang lebih gak masuk akal lagi. Contohnya. Jadi kayak, oh iya dulu juga ini, jadi ada cocok logi-cocok logi yang terjadi gitu. Dan disitu tuh gue jadi merasa, oh iya emang. Emang ini kayaknya masih hysteria atau apa gitu, gue gak tau. Mungkin ada penjelasannya secara psikologi, gue gak tau. Melihat orang keserupan, gue pernah. Partner saya kan sering keserupan. Tapi ya, gue pernah ada di situasi yang cukup problematik kan. Jadi kayak partner gue, si Tretan Muslim tuh dia keserupan. Dia ngomong bahasa Madura, karena katanya dia keserupan leluhurnya. Dan paranormal gue saat itu juga keserupan, dia ngomong bahasa Jawa. Jadi yang satu ngomong bahasa Madura, yang satu ngomong bahasa Jawa. Dan gue gak ngerti apa yang mereka omongin disitu, jadi gue ketawa-tawa aja gitu. Dan lu gak bawa translator juga ya? Enggak, kelamaan Google Translate. Kayaknya di Google Translate gak ada bahasa Madura, gue gak tau. Dan anehnya tuh gue gak pernah keserupan. Dan anehnya gue gak pernah keserupan. Dan kalau misalnya penjelasan beberapa orang kenapa gue gak pernah keserupan adalah. Karena lu belum cukur alis? Enggak. Karena katanya, gue denial. Gue tidak mengikuti sugesti energinya. Nah berarti menurut gue itu kan hipnotis mungkin, gue gak tau. Iya maksudnya itu sugesti aja dong. Berarti kan itu sugesti gitu. Ini kan kayak misalnya kayak gini ya. Ketika ada hukum alam ya yang bernama gravitasi gitu kan. Kan tanpa perlu disuggesti pun kalau lu loncat dari pesawat lu akan terjatuh. Iya dan akan mati tentunya ya. Iya tapi maksudnya dia gak perlu menunggu apakah lu menerima sugesti adanya gravitasi gitu. Betul, betul. Jadi menurut gue justru kalau omongan seperti itu ya justru malah membuktikan sebaliknya gak sih? Maksudnya justru malah memperlemah tesisnya gitu. Karena ya itu justru makin mendekatkan tesisnya kepada. Bahwa ini adalah ya. Suggesti belaka. Suggesti belaka. Dan yang menarik itu adalah jangankan orang-orang dengan pemikiran seperti kita gitu kan ya. Kadang-kadang bahkan salah satu figur yang terkenal misalnya pesulap merah aja. Kan banyak orang yang mengancam pengen menyantet beliau ya. Itu aja tidak terjadi gitu. Iya karena mungkin harus dia terima dulu sugestinya. Baru terjadi. Betul. Iya berarti kan ini kan tidak ada yang supra dalam konteks itu. Bener gak kan? Tidak ada yang supra gitu. Itu ibarat kayak eh gue mau kasih lu kanker. Terus yaudah kasih aja. Enggak lu harus terima dulu sugestinya. Susah. Terima dulu. Oke gue akan kena kanker nih. Gue akan kanker baru kena. Dan semua cerita-cerita tentang orang yang. Jadi waktu itu ada sebuah cerita dimana ada orang di perutnya ada kawat-kawat gitu. Dia klaim bahwa dokter bingung ini kok di perut bisa ada kawat. Ternyata belakangan ketahuan dia yang masukin sendiri. Terus ada. Lu pernah tau ada berita anak kecil beranak telur. Iya. Yang dia keluar telur dari anusnya. Ternyata anak kecil itu. Gue tidak tau apakah anak kecil itu yang masukin. Atau keluarganya gitu ya. Atau keluarga yang masukin. Atau keluarga yang masukin. Gak pernah ada ya. Babi ngepet di depok. Ternyata babi biasa ya. Ternyata babi biasa dibeli lagi. Sumpah gue gak bohong. Itu lo bisa cek. Itu dibeli dulu. Terus dilepas. Dan alasan Pak RT-nya saat itu adalah karena. Nah inilah kalau logika mistika tidak di berantas nih. Jadi saat itu ada banyak pengaduan kehilangan uang. Pak RT-nya bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Solusinya adalah Pak RT-nya bikin kambing hitam yaitu babi ngepet. Jadi Pak RT-nya beli babi. Gue lupa di apa dia beli babi. Terus dia lepas. Ditangkep dibunuh. Kan aneh banget gitu loh. Gak pernah ada pembuktian. Ikan pari. Lo tau gak dulu yang waktu kita masih kecil. Yang dikutuk ya katanya. Yang katanya anak durhaka. Ikan pari itu hoax. Yang di Afrika-Afrika tuh yang kaki jadi sapi tau gak lu. Itu juga hoax. Hampir semuanya hoax loh. Gak ada yang supra sih menurut gue dari itu semua gitu. Dan bahkan fenomena keserupan itu sendiri pun tanpa maksud ingin membenci ya. Tapi fenomena keserupan kalaupun benar kan ya hanya bisa dipastikan oleh yang mengalami keserupan itu sendiri gitu. Dan kalo, ini keresahan gue terhadap fenomena keserupan. Kalo keserupan itu beneran ada, harusnya udah ada banyak loh kasus yang selesai di pengadilan dengan menghadirkan korban yang dibunuh itu untuk nunjuk siapa yang bunuh gitu. Iya dong. Misalnya aktivis-aktivis kita tinggal disummen aja langsung. Siapa pelakunya? Dia. Udah selesai kan gitu. Cuman kan, itu tidak dilakukan gitu. Jadi gue merasa, hal-hal misteri ini memang, levelnya ada di entertainment value only aja gitu. Iya. Iya, itu multi-billion dollar bisnis. Maksudnya kan film-film horror, kemudian rumah hantu gitu-gitu kan. Dan gue juga termasuk penyumbang terhadap, terhadap skena entertainment itu gitu. Karena kerumahan tuh gue seneng loh kerumahan. Iya, gue juga. Gue seneng loh kerumahan. Conjuring gue nonton semua loh. Iya. Yang ketiga jelek tapi menurut gue. Film horror terbagus yang pernah gue tonton tuh, salah satunya, aduh gue lupa apa yang dia, exhumah bagus, sama yang pake salaman tangan tau gak lo? Gue gak terlalu rajin nonton film horror, jadi gue gak tau. Gue lupa, smile bagus. Jadi gue juga menyumbang terhadap industri itu, tapi gue tidak mengamini, gue tidak meyakini, gue hanya menikmati. Ya itu sebagai karya fiksi kan bagus. Bagi karya fiksi bagus gitu. Iya maksudnya bisa menghibur, bisa memberikan sensasi-sensasi ketika kita nonton. Jadi sebenarnya gak ada masalah ya dari situ, kayaknya rada gak connect juga ketika orang berharap bahwa yang nonton itu hanya yang percaya aja, itu juga kayak rada gak masuk akal. Karena ya kenapa gitu, kenapa kita, maksudnya untuk nonton Doraemon harus percaya Doraemon kan. Iya betul. Itu kayak penalaran yang flawed ya. Kayak pelet gitu. Kalau memang ingin membuktikan, atau susuk lah, kalau ingin membuktikan susuk ya coba Miss Universe. Kita gak pernah menang tuh Miss Universe. Kalau emang susuk beneran ada bikin orang kelihatan cantik ya. Iya selalu. Ya terlepas dari, pasti pesertanya gak pake susuk gitu. Iya sama kayak ini kan, yang santet kan juga banyak yang kayak, ya kalau gitu kenapa kita gak menang perang misalnya. Iya. Kan harusnya dengan gampangnya dong, gila gak perlu pake alat apa-apa. Iya kan maksudnya gak perlu pake, kita gak perlu training tentara. Betul. Gak perlu mengorbankan nyawa dari masyarakat kita. Betul. VOC tuh bisa langsung bisa, VOC Belanda atau semua agresor tuh bisa langsung diusir dengan ya voodoo-voodoo magic aja, yang cuma ditusuk-tusuk gitu. Kan cuma kan tidak terjadi gitu. Iya. Jadi maksud gue ya. Atau penjahat-penjahat perang yang sekarang ada di Palaiksa, Pestina lah misalnya. Iya. Itu kan harusnya, ya udah dikirim aja dari sini. Betul. Tapi ada yang bilang katanya gak bisa melewati laut, Cok. Kalau kayak gitu gimana? Ya lebih sakti JNE ya. Mudah-mudahan built-in disini gitu. Dan FedEx tuh lebih sakti, si cepat atau Lala Move tuh bisa. Paket bisa loh. Lebih hebat nanti ya. Lion parcel tuh lebih hebat menurut gue. Makanya berarti kan tidak ada yang supra dari situ, ngerti kan gue maksud. Sulit buat gue makin kesini tuh untuk meng-acknowledge bahwa hal-hal seperti itu tuh ada. Tapi once again, gue juga ada di state of mind membuka diri untuk, ya kalau memang ternyata ada ya. Tapi lu pernah gak ditawarin yang kayak misalnya kan kalau tadi, oke, yang gue tau tuh yang cukur alis. Itu salah satu cara katanya untuk bisa melihat tuyul. Nah, tapi kan oke kalau cukur alis gue jadi jelek nih. Risiko ya kan. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang bisa untuk ngetes kayak gitu kan. Mungkin kayak misalnya, oh Cok lu harus mandi kembang apa gitu misalnya. Atau itu kan bisa jadi gak mengganggu nih. Iya, iya, iya. Itu dia. Biasanya semuanya mengganggu kan. Oh mengganggu ya. Biasanya semuanya mengganggu. Jadi kayak sengaja membuat supaya susah ya. Gue gak tau ya apa bahasa tepatnya ya. Tapi amalannya, istilahnya nih, amalannya untuk bisa mendapatkan skill yang diinginkan, itu biasanya berat-berat. Nah, itu makanya biasanya jadi tindakan kriminal tuh, yang suka ditangkep-tangkep tuh. Apa, gimana contohnya Cok? Misalnya ada orang, ini ada kasus, misalnya ada orang, untuk jadi sakti dia harus minum darah perawan. Ya ada, ada, ada kasus-kasus kayak gini. Atau untuk menjadi sakti, dia harus bunuh apa gitu. Dan akhirnya kan tindakan-tindakan berat begitu kan, akhirnya ya enggak. Ini juga kayak misalnya, kalau memang pesugihan itu memang benar ada, kita bisa tumbal apa segala macem, kenapa orang miskin di Indonesia banyak banget. Kenapa gak itu aja menghilangkan kemiskinan gitu ya? Iya, kenapa di Forbes, siapa Forbes? Apa pernaman saya? Forbes. Iya, Forbes. Forbes itu 100 orang terkaya kan, tidak ada yang pesugihan. 10 orang terkaya juga tidak ada yang pesugihan. Jadi ya, gue tidak, sejauh ini memang hal-hal misteri ini tidak teriakin, gue tidak pernah teriakinkan. Lebih sebagai hiburan lah ya. Lebih sebagai hiburan, dan gue suka ngobrol-ngobrol hantu itu, cuma untuk mengintertain, di idea bahwa, kalau itu ada seru ya gitu. Tapi gue gak bener-bener, percaya atau apa gitu. Gue gak. Tapi, ya tadi kan lu sempat tanya ya, cerita-cerita hantu ini datangnya dari mana? Sebenarnya kalau ilmu, keilmuan misalnya antropologi, cultural antropologi, itu kan biasanya pada neliti ya. Karena, yang paling menarik itu kan ketika diamati, secara sederhana aja, misalnya kita ngedaftar nih, semua cerita hantu dari seluruh dunia, kita akan melihat bahwa, hantu-hantu ini tuh terisolasi. Jadi mereka kayak self-isolation ya, jadi gak tau apa yang membuat itu terjadi, tapi biasanya hantu yang ada di satu tempat, gak ada di tempat lain. Yang jauh ya regionnya gitu. Misalnya kayak, yang biasa dicontohin kan, kuntil anak gak bisa ditemuin di Australia. Betul. Atau misalnya Dracula gak ada di Garut. Hitler ya di Garut. Hitler ya. simpelnya adalah, pengamatan pertamanya gitu kan. Kayaknya bentar deh, menarik juga ya gitu. Maksudnya para penelit ini kayak, iya juga ya, kok hantu ini adanya disini doang, hantu ini adanya disini doang. Dan akhirnya, masuk ke yang tadi lu udah sempat sebut, sebenarnya akhirnya menjelaskan bahwa, ada konstruk sosial, atau realitas sosial dulu nih, yang orang disitu pahami, yang konek ke cerita hantunya. Gitu. Jadi, kalau misalnya di suatu daerah, atau suatu masyarakat, gak ada konteks ini, hantunya gak akan keluar yang kayak gitu. Gitu kan. Ya contohnya misalnya, kalau yang dalam konteks Dracula, mungkin tampilan seperti itu, baju seperti itu tuh, bukan tradisi pakaian yang umum, di Indonesia misalnya. Tapi dalam konteks tadi, mungkin di Jawa Barat misalnya. Sehingga bentuk hantunya juga berbeda. Gitu kan. Dan kemudian, yang menariknya lagi adalah, cara menangkalnya juga. Beda-beda. Kayak kuntil anak tuh pakai gunting. Kuntil anak pakai gunting. Katanya kalau ada tuyul, kita harus siapin beras. Supaya kalau tuyulnya mau ngambil duit, dia akan terdistract dengan ngitung berasnya. Nah itu dia. Kalau misalnya si tuyul ini, adanya di Texas, Amerika, kan di situ susah nyari beras ya. Ya. Karena lahan padi itu gak ada di situ. Lahan padi itu di Jawa ya, banyaknya gitu. Ya itu contoh ya. Betul. Seperti itu ya. Tergantung dari mana ininya. Ya jadi memang. Dracula pakai bawang putih. Oh iya, bawang putih ya Dracula ya. Dracula pakai bawang putih. Itu yang paling. Iya jadi kan si penelitian-peneliti ini, melihat jadi ini bagian dari budaya nih. Ya betul. Bagian dari kultur sama seperti bahasa daerah, makanan daerah, tarian-tarian. Nah akhirnya kita harusnya tambah satu lagi tuh kan, hantu daerah. Harus didaftarkan ke UNESCO tuh harusnya. Iya. Sebagai. Karena jenisnya nih spesifik ya berarti ya. Betul. Sebelum diklaim Malaysia tuh kuntilanak menurut. Oh iya juga ya. Atau hantu-hantu lain. Karena setau gue Malaysia. Kuyang tuh dari mana asalnya kuyang? Kuyang gue tidak ekspert dalam bidang mitologi kayak begitu-begitu, tapi kuyang tuh katanya adalah penjelam, dia dulu orang yang mengilmu, terus tiba-tiba dia sudah sampai ke taraf ilmu tertentu, dan dia bisa transen. Jadi tinggal kepalanya doang. Ya jadi dia bisa badannya disini, kepalanya keluar terus isi. Iya semuanya sampai ke ususnya kan tuh bisa keluar. Sampai ususnya ke situ gitu. Terbang. Terbang. Terus dia jadi siluman atau apa gitu. Kurang tahu. Tapi kekuatannya apa sih si kuyang ini? Nggak tahu. Oh nggak tahu juga. Gue cuma tahu katanya dia cuma menghisap darah, makan bayi ya. Gue juga kurang tahu. Kalau hantu-hantu yang lain kayak tadi misalnya lu sebutin, misalnya kayak kuntil anak, atau kol tuyul bisa mencuri ya. Misalnya kayak apa tadi? Kolong wewe, wewe gombel. Wewe gombel. Itu tadi lu pernah dengar cerita dari orang-orang kayak, mereka tuh kenapa sih kita kenal mereka? Misalnya kenapa kita berinteraksi dengan mereka tuh, apa fungsinya ada mereka di dunia ini tuh pernah lu dengar cerita kayak gitu? Gue, gue. Kalau menurut beberapa gini, jadi kan setiap kepercayaan beda-beda ya. Jadi ada kepercayaan yang mengatakan bahwa hantu itu muncul dari unfinished business kan. Jadi dia udah mati. Cuman ada unfinished business yang meninggalkan emosi yang cukup kuat, sampai akhirnya itu membuat manifestasi willnya dia menjadi being lain yang itu namanya hantu. Misalnya contoh, dia dibunuh. Terus dia penasaran. Kayak, aduh kenapa gue dibunuh? Kok gue, gue gak deserve this. Perasaan itu tuh akhirnya termanifestasi menjadi satu bentuk yang akhirnya dia jadi hantu. Nah tapi hantunya hantu penasaran. Jadi itu restless spirit. Restless spirit. Restless spirit. Atau evil spirit. Yang dia, ya dia penasaran. Kayak gue, gue gak deserve, gue hidup baik-baik aja, gue gak deserve this. Dan makanya dia punya revenge sama manusia dan akhirnya dia juga gak gangguin manusia. Ada juga yang bilang sebenarnya orang yang udah mati, mati aja dia pergi ke akhirat. Tapi orang-orang ini, hantu-hantu ini adalah penjelmaan jin. Yang menyerupai orang yang masih hidup untuk menakut-nakuti atau membuat orang jadi tidak di jalan yang benar. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang, ada juga yang memang jauh sebelum manusia diciptakan ada demon. Jadi memang ada yang dia udah ada dari dulu tapi tidak pernah jadi manusia. Dia memang makhluk aja gitu. Iya, iya, itu yang tadi yang layer dua lah itu ya. Iya, iblis gitu ya. Iya, iblis. Mungkin W.W. Gombel, kayaknya W.W. Gombel tuh bukan perempuan yang bagaimana gitu masa lalunya. Enggak, kayaknya memang dia demon gitu. Atau mungkin Ratu Pantai Selatan buat kepercayaan orang. Iya. Itu mungkin demon gitu. Soal arwah itu dia, antropologi juga ada ya. Tesis, salah satu penjelasannya adalah sepertinya kenapa manusia itu bisa mengenal konsep arwah. Konsep orang udah meninggal tuh dia ada kehidupan lagi nih setelah dia meninggal. Iya. Itu sepertinya karena kita waktu itu belum tahu konsep mimpi. Oke. Jadi ketika ada kerabat atau orang yang dia sayang baru aja meninggal, dia mungkin ketemu di dalam mimpinya gitu. Karena dia kangen, dia sedih, berduka, apa segala macam. Itu termanifest dalam mimpinya. Dalam mimpinya. Nah, tapi kan kita ngerti konsep mimpi itu kan gak ujuk-ujuk kan. Iya. Maksudnya bayangin di awal banget kita belum tahu ada mimpi, terus kita mengalami mimpi, mungkin banget dong kita ngeliatnya itu dunia yang lain gitu. Betul. Itu bukan mimpi gitu, tapi memang ada suatu dunia nih selain dunia yang kita hidup di sehari-hari gitu loh. Betul. Nah, jadi salah satu dugaan seperti itu. Karena konek juga dengan tradisi menguburkan orang-orang yang meninggal ini dengan barang-barang selama dia hidup gitu. Iya. Jadi kalau dia misalnya dalam hidupnya itu sebagai leader dalam berburu misalnya, nanti alat berburunya tuh masuk ke dalam kuburannya juga. Iya. Jadi nanti kalau kita bongkar tuh kuburannya fosilnya sama alat-alat berburunya juga ada di situ. Lengkap di situ. Iya. Karena dugaannya gitu. Jadi mungkin di dalam mimpinya itu dia ketemu orang ini melakukan hal yang sama yang dia biasa lakukan dalam hidupnya gitu. Iya benar-benar. Yang kalau konek ke cerita-cerita hantu tadi juga lumayan mirip ya. Misalnya kayak kalau kuntil anak apa gitu kan konteksnya apa sih? Biasanya. Kuntil anak biasanya. Pertuasa apa ya gitu ya. Dia wanita yang mati secara tidak adil. Iya pokoknya mengalami abuse lah gitu ya. Abuse, dia meninggal. Biasanya kalau film-film kayak manis dari Jembatan Ancol diperkosa, dibuang di mana gitu. Ya di satu sisi mungkin itu wishful thinking ya. Bahwa kita berharap bisa ada keadilan di dunia ini. Yes. Yang datang dari orang itu sendiri. Betul. Dia bisa membela dirinya sendiri. Betul. Biar kematian gitu kan setelah kematian. Tapi di sisi lain juga mungkin dulu-dulu mungkin terjadi mimpinya itu juga. Maksudnya dalam mimpi itu si keluarganya ini ketemu dia gitu. Misalnya kan bisa juga ya. Betul. Dan kemudian dia ngomong lah disitu yang bisa jadi omongannya ini sebenarnya datang dari sugesti si orangnya ini. Betul. Yang lagi mimpi ini kan bisa juga ya. Atau bisa juga tuyul itu ada kenapa tuyul digambarkan anak kecil dan dia nyolong duit. Ya itu mungkin sindiran terhadap eksploitasi anak. Bisa juga. Atau itu yang ngarang sih yang merampoknya ya. Bisa jadi. Iya orang-orang yang merampokin duit orang ini bikin cerita. Bisa jadi. Tentang tuyul itu juga mungkin sih menurut gue. Kenapa babi ngepet itu juga menarik. Menarik itu sebenarnya kalau dilihat secara antropologi itu bisa dibedah sih alasan kenapa ini, kenapa itu. Pertanyaannya kan selalu kayak tadi kayak misalnya gini. Kalau misalnya kekuatan tuyul itu ada kenapa dia nyolongnya gak Swiss bank aja gitu. Yang duitnya udah jelas unlimited gitu kan. Nah cuman biasanya jawaban dari believer dari hal-hal seperti ini adalah karena bank-bank yang tiket global itu juga punya kebalnya gitu. Yang mana itu kan lebih butuh, itu kan klaim yang lebih gila lagi kan. Itu klaim yang lebih gila. Lebih gila daripada klaim tuyul ada itu sebenarnya. Jadi katanya mereka juga punya kayak tembok ininya gitu. Jadi tuyul tuh gak bisa nembus nih tembok perangkasnya Swiss bank gitu. Nah ini menurut gue mungkin gue hampir akurat nih. Adik gue dua-duanya kerja di bank. Posisinya oke. Gak ada pake gitu-gitu. Gak pake ya? Gak pake. Mereka gak bikin tembok ya? Gak, gak ada gitu-gitu. Tembok supranatural gak ada. Biasanya yang ngomong begitu kagak kerja di bank. Nabung di bank juga belum tentu kan. Aneh tuh yang klaim-klaim gitu tuh juga masuk bank jarang. ATM juga kagak ngerti. Nah ATM apaan nih? Sama dengan yang kiriman balak tadi atau hitam itu kan pada bilang kayak lu lempar aja ke tentara Israel gitu kan. Misalnya kalau sekarang kan pada rame nya itu ya. Terus ada yang jawab, jangan salah. Tentara Israel tuh juga memakai ilmu kebal. Nah itu kan klaim yang lebih gila lagi gitu. Lebih susah lagi ngebuktiinnya kalau tentara Israel pake ilmu kebal gitu kan. Ya gak ngerti. Atau mungkin pengobatan-pengobatan alternatif yang memindahkan penyakit ke hewan. Itu juga gila banget sih. Ada seperti itu. Banyak-banyak kayak gitu. Itu kayak gimana Cok? Jadi ada upacara-upacara yang dilakukan. Jadi misalnya kita punya penyakit. Nanti penyakitnya dipindahin ke hewan. Kita yang sehat hewannya yang kena penyakitnya gitu. Atau misalnya dipindahin ke telur gitu. Nah lu ngeliat itu why? Gue gimana ya. Yang udah jelas gak make sense lah. Udah jelas gak make sense lah. Maksud gue kayak kalau memang itu ada ya untuk apa dokter spesialis masih ada gitu loh maksudnya. Karena itu jelas lebih harusnya lebih ampuh lah gitu. Dan lebih murah ya biayanya. Kan gak perlu bikin mesin itu tuh. Mesin radiologi itu kan mahal banget ya. Betul. Buat ronsen MRI apa segala macem. Cuman sekali lagi mungkin karena percaya sama gue kan. Selama akses medis itu belum bisa nyampe ke semua orang. Pasti yang begini-begini akan berkembang. Menjadi alternatifnya lah gitu ya. Makanya namanya kan pengobatan alternatif anyway. Dan kalau gak berhasil tuh pertanggung jawabannya ke siapa kan gak jelas. Itu susahnya pengobatan alternatif gitu. Karena dari awal kan ya kalau kamu. Resiko ditanggung sendiri lah. Iya susah banget kasian. Kalau emang dari awal resiko ditanggung sendiri. Resiko yang terukur aja sekalian. Yang kita jelas kalau emang resiko kita tau nih. Tindakan selanjutnya gimana. Kalau yang dari awal yang alternatif kan agak susah. Walaupun memang kadang yang agak kita sulit untuk jawab tuh adalah. Orang-orang yang merasa sembuh karena pengobatan alternatif. Iya. Itu kan balik lagi ke yang kayak tadi juga kan Cok. Yang soal sugesti-suggesti tadi. Iya. Karena kan memang. Pembuktian placebo itu cukup banyak. Betul. Plesibo itu yang soal orang dikasih obat bohongan. Tapi bisa sembuh. Iya. Itu banyak sebenarnya. Karena badan kita sendiri punya kemampuan mengobati diri sendiri. Karena kita kan punya imun sistem. Iya. Kita punya imun sistem. Kita punya regulasi sel. Iya. Yang terus terjadi dalam badan kita tanpa kita suruh pun. Iya. Nah jadi sangat banyak kondisi penyakit itu bisa sembuh sendirilah gitu. Betul. Kayak gampangnya sebenarnya kalau kita jatuh luka. Itu kan sebenarnya gak harus diapak-apain juga. Betul. Bisa nutup sendiri tuh luka. Kalau gue tuh lebih ke kesimpulan bahwa saat ada sesuatu yang kita anggap miracle terjadi di badan kita. Dan kita menganggap itu miracle. Ya menurut gue itu kemampuan terbaik kita saat itu untuk menjelaskan. Sehingga kesimpulan kita adalah miracle gitu. Tapi kalau misalnya ada para ahli disana saat itu terjadi pasti ada penjelasan alternatif yang lebih masuk akal. Kenapa itu bisa terjadi gitu. Gue yakin banget sih. Itu kayak dulu sebelum kita tahu ini lah ya virus dan bakteri. Benar. Ketika orang kena itu kan kan gak kelihatan soalnya nih bakteri kan gak kelihatan. Jadi ketika ada orang tiba-tiba tangannya bolong kaget. Betul. Padahal itu lagi dimakanin bakteri. Benar. Dan kalau misalnya ada orang yang udah sembuh ya udahlah good for you gitu. Gue juga gak akan memperdebatkan. Bohong kamu gak kan yang penting kan sembuh aja gitu. Tapi lu pernah ditanya gak sih kayak misalnya pada titik mana lu akan percaya bahwa oh iya ini bener nih ini adalah sebuah pengobatan yang miraculous lah gitu. Yang ajaib gitu. Iya pada saat memang di IGD isinya udah dukun-dukun bukan dokter. Oh gitu ya. Iya. Kalau gue pernah dikasih pertanyaan itu dan jawaban gue adalah pada saat ada orang kecelakaan kepalanya copot dari badannya terus dia masih hidup. Iya betul. Itu gue akan terima itu miraculous. Bahkan ilmu kebal itu sendiripun gue masih susah percaya sih. Iya. Kebanyakan buat pertunjukan soalnya. Yang kita gak tau udah di rig. Iya udah di rig atau apa gitu. Iya iya iya. Oke ada closing statement nih pesan penutup. Iya kalau buat gue kalau lu menikmati hal-hal misteri nikmatilah itu dalam konteks entertainment dan hiburan aja. Gak usah terlalu di gak usah terlalu diseriusin dan kalau ada rumah yang harganya murah karena ada orang yang pernah ada tragedi disana ambil itu bisnis yang bagus. Menurut gue. Ini adalah hal yang bagus. Ini adalah hal yang bagus gitu. Ambil. Gak ada yang gitu ada hantunya. Gak ada. Gak ada. Ambil aja. Dan lu sendiri ketika beli rumah berarti rumah lu gak disiram-siramin air apa gitu. Gak ada. Gue gak selamatan. Gue gak ngerti. Ya gue harus choose my words carefully nih. Gue tidak melakukan selamatan untuk bless my house karena menurut gue ada prioritas lain yang harus gue lakukan aja. Oke. Thank you Coki. Sama-sama men. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa di like dan share videonya. Subscribe channelnya. Nyalain notifikasinya biar tau video-video terbaru. Sampai ketemu di episode lainnya. Bye. Bye. Bye.